Belum kuliah ya, karena ada libur bersama. Oke, hari ini mati kita membahas apa? Pengaruh pajak dan subsidi terhadap kesimpulan pasar. Kita melanjutkan materi minggu lalu ya, yang harusnya kita bahas yaitu pengaruh pajak dan subsidi terhadap kesimpulan pasar. Yang presentasi adalah logo D.F. Yanni ya, tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap kesimpulan pasar. Yang teman-teman lain masih ingat kan ya, materi kesimpulan pasar ya? Perhitungannya masih ingat ya? Suryawan, tolong dong dimatikan speakernya. Biar nanti jelas presentasinya, Evi ya. Oke, terima kasih. Masih ingat materi kesimpulan pasar? Masih, Bapak. Yang lain, teman-teman yang lain? Suara yang lain? Evi, yang lain masih ingat nggak? Masih? Ya, jadi masa lalu harus tetap diingat ya, jangan dilupakan ya. Karena masa lalu adalah dasar kita untuk mengambil keputusan di masa depan gitu ya. Jadi, mata kuliah yang lalu yang udah kita bahas, materinya jangan dilupakan ya. Oke, Evi, sudah siap presentasi? Sudah, Bapak. Oke, silakan dimulai. Teman-teman yang lain, apakah sudah mencari materi tentang pengaruh pajak dan subsidi terhadap kesimpulan pasar? Apakah sudah membaca-baca materinya? Misalkan pajak itu apa, subsidi itu apa, itu sudah pernah dicari materinya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Oke, silakan Evi mulai presentasinya. Sudah kelihatan, Pak. Sudah, sudah. Silakan dimulai. Sebelumnya, Om Sosyastu. Tertemu lagi dengan saya, Lugoday Viani. Dengan NIM 2017051236. Dari kelas 1H. Dengan materi pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Oke, sebentar Evi, sebelum saya kita mulai. Nanti kalau teman-teman ada yang tidak jelas, silakan langsung bertanya ya. Jadi, jangan sampai tidak paham gitu. Jadi, kalau, oh ini maksudnya Evi, ini apa gitu? Jadi, langsung bertanya ya. Silakan ditunggu keaktifan kelasnya ya. Sebabnya yang pertama, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Yang kedua, rumus dan kurva keseimbangan pasar setelah pajak. Yang ketiga, contoh soal keseimbangan pasar setelah pajak. Yang keempat, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang kelima, rumus dan kurva keseimbangan pasar setelah subsidi. Dan yang keenam, contoh soal keseimbangan pasar setelah subsidi. Baik, yang pertama kita membahas mengenai pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasal. Pajak merupakan penghutan yang ditarik oleh pemerintah terhadap wajib pajak tanpa mendapatkan balas jasa langsung. Notasi pajak untuk setiap unit barang dinyatakan sebagai T. Dibebankannya pajak kepada setiap unit barang menyebabkan harga yang ditawarkan oleh penjual ataupun produsen pada suatu tingkat kuantitas tertentu akan bertambah sebesar pajak yang dibebankan. Akibatnya pajak yang dikenakan tersebut harga barang yang menjadi lebih tinggi dan jumlah kuantitas yang diminta menjadi lebih rendah atau menurun. Sehingga kurva untuk fungsi penawaran bergeser ke atas dan kurva fungsi permintaan tetap. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, teman-teman yang lain pernah dengar kata pajak kan ya? Kalo... Kalo pajak itu artinya gimana tuh? Barangnya diapakan kalo pajak? Gimana? Gimana yang lain? Kalo pajak misalkan suatu barang itu dikenakan pajak berarti dampaknya terhadap barang itu gimana? Pertambahan nilai lebih mahal. Ya, contoh pajak itu kan pajak pertambahan nilai. Berarti harga barangnya jadi gimana? Lebih mahal. Lebih mahal ya. Jadi kalo suatu barang itu dikenakan pajak, maka harga barangnya itu akan lebih mahal gitu ya. Jadi jenis-jenis pajaknya itu akan nanti dipelajari di mata kuliah lain. Jadi kalo suatu barang itu dikenakan pajak oleh pemerintah, maka harganya akan mengalami kenaikan. Nah, jika harga barang itu mengalami kenaikan, berarti dampaknya gimana, Ify? Dampaknya barang yang diminta oleh masyarakat itu akan menurun atau rendah. Oke, jadi dampaknya ketika harga barang yang dikenakan pajak, berarti kan kita jualan nih misalkan barang kita kena pajak, berarti kan harga barang kita jadi lebih mahal kan? Dampaknya gimana? Maka dampaknya adalah kuantitas yang diminta oleh konsumen itu akan menjadi gimana? Naik apa turun? Turun. Naik apa turun? Turun. Turun gitu ya. Jadi ketika suatu barang itu dikenakan pajak, maka harga barangnya akan menjadi naik. Dampaknya adalah kuantitas permintaan terhadap barang itu akan menjadi semakin turun gitu ya. Nah itu ya, coba diminta itu, dilihat tuh poin yang nomor 4 yang ditulis Ify ya. Akibatnya pajak yang dikenakan tersebut, harga barang menjadi lebih tinggi dan jumlah kuantitas yang diminta menjadi rendah. Oke. Nah, Ify bisa dijelaskan nggak kenapa tuh kurva penawarannya bergeser ke atas, tapi fungsi permintaannya kurva penawarannya tetap. Bisa dijelaskan nggak? Baik, itu di slide berikutnya. Nah, di sini, mengapa fungsi, kurva fungsi penawarannya itu menurut bergeser ke atas dan fungsi permintaannya tetap, kita anggap itu pada pasar persaingan sempurna. Di mana permintaan konsumen tergantung pada harga, sehingga fungsi permintaannya dia itu tidak berubah. Dan yang kedua, produsen menyesuaikan kurva penawaran untuk harga baru termasuk yang dikenakan pajak. Dan yang ketiga, pajak dari unit B uang tersebut dikenakan terhadap setiap unit produk yang dihasilkan. Maka dari itu dapat kita lihat bahwa pergeseran ini disebabkan karena permintaan konsumen tersebut hanya bergantung pada harga. Ini juga dapat kita lihat dalam faktor fungsi penawaran dan permintaan, yaitu pada Ceteris Paribus, di mana fungsi permintaan dan penawaran pada pasar hanya bergantung pada harga. Ya, jadi pada beberapa buku disebutkan bahwa pajak dan subsidi itu akan mempengaruhi kurva penawaran saja ya. Jadi fungsi penawaran itu yang akan dipengaruhi oleh pajak dan subsidi gitu ya. Jadi silakan teman-teman membaca literatur dari buku-buku Matematika Ekonomi. Itu jika ada pengaruh pajak dan subsidi, maka yang kita asumsikan untuk berubah itu adalah fungsi penawaran. Dengan kata lain, maka dalam grafik kesimbangan pasar yang berubah itu hanya kurva penawaran saja. Sedangkan kurva permintaannya tetap gitu ya. Jadi itu sudah ditulis oleh Evi, ada beberapa asumsi pengaruh pajak dan subsidi. Jadi misalkan pada persaingan sempurna atau pada asumsi Ceteris Paribus ya. Jadi kita hanya berasumsi bahwa kuantitas dan kualitas barang yang diminta atau ditawarkan itu hanya dipengaruhi oleh harga saja. Sedangkan dalam hal ini pajak itu akan mempengaruhi harga barang menjadi lebih mahal. Dan ketika harga barang lebih mahal, maka yang dipengaruhi itu adalah kurva penawaran gitu ya. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah sekarang pertanyaan saya ke Evi, kurva penawarannya bergeser kemana? Dari semakin ke bawah dia atau semakin ke atas kurva penawarannya? Kurva penawarannya tersebut akan bergeser semakin ke atas, Pak. Tergantung dengan berdasarkan pajak yang dikenakan terhadap setiap produk tersebut. Begitu, Pak. Nah dia bergeser ke atas atau ke bawah itu harus dilihat dari bentuk grafiknya ya. Sumbuh horizontalnya apa, sumuh vertikalnya apa gitu. Kalau kita pakai sumuh horizontalnya P, maka itu akan berbeda dengan sumuh horizontal yang Q gitu ya. Cuma itu nggak harus dihafal, tapi harus dipahami aja konsepnya. Sebentar kita lihat gambarnya Evi ya. Jadi intinya bahwa dari penjelasan Evi ya, bahwa ketika suatu barang itu dikenakan pajak, maka harganya menjadi lebih mahal. Kemudian ketika harga barangnya menjadi lebih mahal, maka kuantitas yang diminta oleh konsumen menjadi menurun dan dampaknya adalah kurva penawaran yang mengalami perubahan gitu ya. Jadi ketika kita bahas pengaruh pajak terhadap kesimbangan pasar, maka di grafik kesimbangan pasar yang bergeser itu hanya kurva penawaran saja. Sedangkan kurva permintaannya tetap gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Di mana ada pertanyaan? Jelas ya? Teman-teman lain gimana jelas? Ya, kalau jelas silakan dilanjutkan ke slide berikutnya Evi. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai rumus dari kesimbangan pasar setelah pajak. Ada dua rumus yang dapat digunakan, namun secara umum rumus yang digunakan itu yaitu QD sama dengan QS dikurang T. Rumus yang pertama, saya akan menjelaskan rumus yang pertama terdahulu, di mana PD atau price demand sama dengan price supply ditambah T atau tax. Yang itu diterjemahkan menjadi A dikurang BQ sama dengan A ditambah BQ plus T. Dan yang kedua, yaitu rumus kuantitas dimen sama dengan kuantitas supply dikurang T. Dan terjemahannya yaitu A dikurang BP sama dengan A ditambah B dalam kurung P dikurang T. Ini nanti akan dikali dia dengan setiap angka yang terdapat dalam P. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu untuk pajak yang diterima oleh negara, itu di mana T dikali Q aksen. Q aksen itu merupakan kuantitas barang setelah adanya pajak. Selanjutnya, pajak yang ditanggung proses yaitu P aksen dikurang B dikali Q aksen. P aksen itu merupakan harga setelah adanya pajak. Selanjutnya, untuk pajak ditanggung konsumen, yaitu pajak diterima negara dikurangkan dengan pajak yang ditanggung oleh produser itu sendiri. Sampai di sana, apa ada pertanyaan? Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan terkait dengan rumus yang ditulis Evi? Itu sumbernya dari mana Evi, rumusnya? Rumusnya dari buku, Pak. Ya, maksudnya buku apa? Buku apa? Maksudnya buku sekolah dulu. Tidak, Pak. Buku matematika untuk perguluan tinggi. Oh, ya. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Sudah mencari materi terkait pengaruh pajak terhadap kesimpangan pasar? Ada yang ketemu rumus lain? Teman-teman kelasnya? Oke, semuanya menjawab dalam hati ya. Jadi, karena dijawab dalam hati, saya tidak tahu jawabannya seperti apa. Jadi, jangan disimpan dalam hati tapi diungkapkan. Nah, itu ada dua rumus ya. Ada rumus yang pakai price dan ada rumus yang pakai Q. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman kelas 1H. Kenapa yang rumus itu simbol T kecil? Itu simbol teks ya. Simbol pajak ya. Jadi, kenapa T? Itu karena bahasa Inggris dari pajak itu adalah teks. Dan pajak dalam matematika ekonomi ini ada dua jenis. Yaitu pajak per unit dan pajak prosentase. Tapi kita pakai yang pajak per unit saja ya. Jadi, simbolnya itu adalah T karena awal katanya itu adalah teks. Teks itu adalah bahasa Inggris untuk pajak. Nah, kenapa rumus yang PD itu ditambah T sedangkan yang di QD itu dikurang T. Jadi, rumus untuk harga itu plus T kemudian rumus untuk Q itu minus T. Ada yang tahu enggak kira-kira alasannya apa? Gimana yang lain? Ada yang tahu? Kenapa yang rumus PD? Evi bisa tunjuk enggak yang PD itu, kotak PD itu? PD itu yang di kotak pertama itu ya. PD sama dengan PS tambah T. Berarti kan dia ditambah pajak ya, tambah T. Nah, jangan dulu dipindah slide-nya, Evi. Sedangkan di kotak yang di tengah itu QD sama dengan QS minus T gitu. Kenapa yang PD itu ditambah T sedangkan yang QD itu dikurang T. Ada yang tahu enggak? Evi bisa jawab gimana alasannya? Kalau menurut saya, ini masih meraba-raba. Kalau salah, saya yang salah karena saya yang bertanya. Kalau yang menurut saya untuk rumus P-nya itu kan karena dia itu bertambah harganya. Untuk yang rumus pertama itu karena dia itu untuk bertambah harga. Sedangkan untuk yang di sini itu dia itu berkurang, Pak. Karena hasilnya dia itu memang sama, namun karena rumusnya dia yang berbeda. Sehingga berbeda juga dengan simbol plus dan minusnya gitu, Pak. Oke, jadi itu analisa yang bagus dari Evi. Tadi kan sudah saya sampaikan pengaruh pajak itu akan menambah harga dan mengurangi kuantitas yang di apa? Yang diminta. Yang diminta gitu. Dengan kata lain, maka kalau rumusnya itu adalah berbasiskan harga, berarti PD itu berarti plus T. Berarti ditambah pajak. Kenapa? Karena ya pajak tadi menambah harga. Kalau kita pakai rumusnya adalah basisnya kuantitas, Q, itu berarti dikurangi T. Karena kita menyampaikan bahwa ketika harga barang menjadi tinggi, maka kuantitasnya menjadi turun. Dan selama ini kan kita selalu pakai yang QD ya. QD sama dengan 2P plus 2 tambah 2P tambah 5 gitu contohnya kan. Di fungsi liniernya. Jadi yang kita pakai adalah kotak yang di tengah. Jadi rumus untuk kesimbangan pasar, pengaruh pajak terhadap kesimbangan pasar kita pakai yang rumus yang di tengah ya. Yang berbasis kuantitas gitu. Dan pajak yang kita pakai adalah pajak per unit. Jadi contoh soalnya misalkan sebuah unit barang dikenakan pajak 1 rupiah gitu. Jadi harga awalnya 1000 itu menjadi 1001 setelah dikenakan pajak. Karena pajaknya adalah per unit gitu. Sampai di sini jelas? Teman-teman yang lain gimana? Jelas Pak. Jelas Pak. Masih menjawab dalam hati ya. Jadi maksud saya adalah dalam kuliah daring ini kan saya tidak tahu kondisi masing-masing mahasiswa. Karena kita tidak bertemu di kelas. Tapi setidaknya sebelum kuliah gitu misalkan dicari dulu materi terkait apa yang akan kita pelajari. Kemudian dilihat dan ditanyakan saat kuliah. Jadi tujuan kuliah itu adalah bertanya. Bertanya sehingga dari belum tahu menjadi tahu gitu. Atau dari belum bisa menjadi bisa gitu ya. Jadi sehingga diskusinya itu banyak gitu loh. Misalkan teman-temannya bertanya ke Evi kenapa itu bisa ditambah T? Kenapa dikurang T yang di Q gitu. Jadi diskusinya hidup saat kuliah gitu ya. Oke jadi kita pakai rumus yang di tengah ya. Yang berbasis kuantitas sehingga diminuskan dengan T. Karena pengaruh pajaknya adalah mengurangi kuantitas barang gitu ya. Oke silahkan lanjutkan Evi. Sudah kelihatan Bapak? Di saya belum grafiknya ya dijelaskan aja deh. Nanti kan nunggu sinyalnya sampai. Baik ini merupakan grafik kurva keseimbangan pasar setelah pajak. Di sini sudah sangat terlihat jelas bagaimana pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Seperti yang dikatakan yang telah saya katakan tadi. Pengaruh pajak ini membuat harga yang ditawarkan itu menjadi lebih tinggi. Dan jumlah yang diminta oleh masyarakat itu menjadi lebih rendah. Ini dapat dilihat. Yang garis biru ini merupakan keseimbangan pasar sebelum adanya pajak. Selanjutnya yaitu naik bergeser ke atas karena adanya pajak. Sehingga adanya keseimbangan pasar yang baru. Ini sudah sangat terlihat jelas bagaimana pengaruh dari pajak itu sendiri. Sampai di sana ada pertanyaan. Oke teman-temannya silakan dilihat grafiknya. Kemudian ditanyakan ke Evi apa yang belum jelas. Silakan teman-teman yang lain. Oke kalau gitu saya bertanya ke Evi deh. Evi mana keseimbangan pasar awal? Mana titik equilibrium awalnya? Ini apa Pak? Yang warna biru. Simbolnya deh kita bicara simbol. Yang mana simbolnya? E. E tanpa aksen. Ini saja ya. E tidak ada tanda petik ya. Iya. Oke. Jadi teman-temannya kan kita bicara kesimbangan pasar. Berarti ada kesimbangan pasar awal dan ada kesimbangan pasar akhir setelah ada pajak gitu ya. Jadi pajak itu akan mempengaruhi kurva penawaran sehingga dia bergeser. Dampaknya apa? Kesimbangan pasarnya jadi berubah gitu ya. Jadi kenapa ada tiga garis? Pertama itu garis merah yang turun itu. Itu adalah fungsi permintaan. Kemudian garis yang biru yang QS yang tanpa aksen S nya itu adalah fungsi permintaan. Eh sorry penawaran. Mereka kan bertemu titik potongnya adalah E ya yang tidak isi aksen. Nah titik E itu adalah kesimbangan pasar awal. FV dia pakai sumbu horizontalnya adalah kuantitas. Sumbu vertikalnya adalah P. Itu juga bisa diganti mau pakai horizontalnya P, mau pakai horizontalnya Q itu sama aja konsepnya. Tapi nanti bergesernya dia ke bawah. Tapi konsepnya sama ya. Jadi kesimbangan pasar awalnya adalah titik E itu. Perhatikan kalau titik E itu dicerminkan ke sumbu P sama Q. Itu kita akan ketemu harga ekilibrium awal dan harga dan kuantitas ekilibrium awal. Kuantitas ekilibrium awal itu adalah QE tanpa aksen. Kemudian yang price ekilibrium yang awal itu adalah PE. Sampai di sini jelas dulu? Itu kesimbangan pasar yang dulu, yang sebelum ada pajak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya, oke. Nah sekarang kenapa dia bisa berkeser ke atas? Siapa yang bisa jawab selain FV? Kenapa titik E-nya itu bergerak ke atas ke jadi E aksen? Ada yang tahu nggak? Selain FV ada yang jawab. Gimana? Ada yang tahu? Kenapa dia bergeser ke atas dari E ke E aksen? Kenapa nggak dari E ke E aksen itu ke bawah? Itu pertanyaan saya. Siapa yang mau jawab? Karena pengaruh pajak itu sendiri. Dengan adanya pengaruh pajak itu menjadi price-nya, harganya menjadi meningkat dan kuantitas menjadi menurun. Gitu menurut saya, Pak. Oke. Pendapat yang lain? Teman-temannya yang lain ada? Selain dia. Yang cowok-cowok nih. Dodi, Dodi, Dodi mana, Dodi? Dodi? Dodi nggak ada? Ya. Gimana, Dodi? Kenapa dari E ke E aksen itu malah naik, nggak turun dia? Nggak ngerti, Pak. Waduh, emang cowok itu susah memahami ya. Silakan, Mardyanta. Kalau menurut saya ya, Pak, ya. Itu kenapa bisa naik? Karena kan yang sebelumnya itu belum terkena pajak. Dan alasan dia naik itu menurut saya sesudah kena pajak, Pak. Jadinya harganya meningkat gitu, Pak. Bener, Pak. Oke, Evi bisa dijelaskan nggak ke teman-temannya, Evi? Gimana, Evi? Ada penjelasan ke teman-temannya? Halo, Evi? Oke, ada pendapat yang lain dulu? Oke, sekarang saya jelaskan ya. Itu kan kurva yang naik. Sorry, garis yang vertikal itu kan harga kan. Price kan ya. Lihat nggak? Evi bisa tunjuk nggak garis yang vertikal? Halo, Evi? Halo, Evi? Oke. Mungkin gangguan sinyal ya. Coba lihat tuh garis yang vertikal. Garis yang vertikal itu kan harga kan? Wah, keluar, Evi. Oke, kita tunggu dulu ya, Evi ya. Karena belum dikirimkan ke saya. Saya lupa minta presentasinya. Oke, tunggu sebentar. Sebentar. Yang lain ada yang punya materi? Yang mau disampaikan? Ada ya? Oke, coba sebentar. Tunggu dulu ya. Saya cari materinya ya. Oke, tunggu sebentar ya. Masih dicoba dibuka materinya. Oke, ini layar saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ada yang bisa jelaskan nggak itu apa? Ada yang bisa jelaskan nggak? Mohon maaf, Pak. Ada yang bisa jelaskan? Ini sialnya hilang. Oke, Evi dah. Saya stop presentasi ya. Sementara Evi lagi lanjutkan dulu ya. Biar nyambung materinya ya. Oke, silakan Evi presentasi. Oke, silakan Evi presentasi. Itu kenapa tadi harganya naik itu Dodi belum paham? Silakan dibuat paham, Dodi. Evi. Baik, Pak. Tunggu sebentar. Mohon maaf ya teman-teman semua. Ya, nggak apa-apa. Bukan salah Evi, salah saya. Di sini saya akan menjelaskan lagi sekali. Pergeseran kurva penawaran menjadi naik. Hal itu dikenakan adanya pajak. Seperti yang saya sudah katakan tadi, pengaruh pajak terhadap fungsi penawaran itu di mana harga yang ditawarkan oleh produsen atau penyewal itu naik sebesar pajak tersebut. Di sini sudah terlihat di mana PE tanpa aksen itu naik menjadi PE aksen. Itu naik. Selanjutnya, karena harga yang ditawarkan meningkat menyebabkan barang yang dibinta oleh masyarakat itu menjadi menurun. Ini sudah terlihat di mana QE tanpa aksen tersebut bergerak, apa namanya itu, bergeser ke kiri menurut kiri saya menjadi QE aksen. Sehingga apabila kita hubungkan PE aksen dengan QE aksen ini menjadi keseimbangan pasar baru setelah pajak. Bagaimana Dodi? Sudah paham? Oke, saya rasa Dodi harus sudah paham deh penjelasannya Evi. Gimana Dodi? Paham nggak? Oke, teman-teman yang lain gimana? Paham? Paham, paham. Oke, jadi itu kan Q-nya horizontal ya. P-nya kan vertikal. Perhatikan, P-nya vertikal ya. P-nya adalah vertikal. Ini akan kebalik kalau P-nya menjadi horizontal. Tapi konsepnya tetap sama ya. Kita asumsikan dulu P-nya yang vertikal, Q-nya yang horizontal. Tadi kan kesimbangan awalnya kan E ya. Evi bisa tunjuk E nggak? Oh ini Pak. T.T.E. T.T.E yang tanpa aksen itu adalah kesimbangan pasar awal, market equilibrium awal, sebelum ada pajak. Nah, ketika ada pajak, apa yang terjadi? Harganya kan akan naik. Ya kan? Harga barangnya akan naik. Sehingga yang bergeser itu adalah kurva penawaran. Nah, kalau sumbu vertikalnya itu adalah P, maka dia bergesernya ke mana? Ke atas atau ke bawah? Kalau harganya naik? Ke atas. Yang lain teman-teman yang lain gimana? Ke atas. Ke atas. Ke atas kan, karena harganya itu akan menjadi naik. Karena sumbu P-nya itu adalah sumbu vertikal gitu. Sehingga kurvanya akan bergeser sejauh berapa? Sejauh kenaikan pajaknya. Pajak. Sehingga warna yang garis biru itu akan bergeser naik menjadi merah. Eh, sorry, menjadi hitam. Sampai di sini jelas. Sehingga kesimbangan pasarnya akan menjadi kesimbangan pasar yang baru, yaitu E-Aksen tadi. Sehingga itu akan ada simbol E-Aksen, itu adalah kesimbangan pasar setelah pajak. QS-Aksen itu adalah fungsi penawaran setelah pajak. KE-Aksen, KE-Aksen ya, itu adalah kuantitas equilibrium setelah pajak. Dan PE-Aksen itu adalah price equilibrium setelah pajak gitu. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman kelas 1H selain Evi ya. Berapa besar pajak yang dikenakan ke barang itu? Gimana cara nyarinya? Dari gambar ini. Berapa besar pajak yang dikenakan terhadap satu unit barang itu? Cara nyarinya gimana? Lihat aja grafiknya. Siapa yang bisa menjawab? Berapa besar pajak yang dikenakan kepada barang itu? Berapa? Berapa? Cara nyarinya gimana? Ayo, siapa yang bisa? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Suryawan. Oke. Jadi besar pajak yang dikenakan adalah? Kan perubahan harganya, kan? Harga sebelumnya. Perubahan harganya. Berapa perubahan harga barangnya itu? Tahunya dari mana? Perubahan barangnya. Perubahan harganya tahunya dari mana? Kalau harga awalnya Rp1.000, kemudian dikenakan pajaknya Rp500, menjadi harga barangnya jadi berapa? Rp1.500. Rp1.500. Berarti pajak yang dikenakan, cara nyarinya gimana? Harga setelah pajak dikurang, harga setelah pajak dikurang, harga sebelum pajak, kan gitu aja. Nah, di grafik itu, di grafik yang ada di presentasinya Evi itu, besar pajak yang dikenakan, gimana cara nyarinya? Berarti cari notasi harga setelah pajak dengan notasi harga sebelum pajak. Yang mana tuh? P.E. aksen kurang P.E. aksen kurang P.E. Berarti besarnya pajak yang dikenakan pada barang itu, cara nyarinya adalah P.E. aksen dikurang P.E. Dikurang P.E. Kan tingkat kenaikan harganya adalah besar pajak yang dikenakan. Kayak tadi misalkan P.E. awalnya, dia kan kesimbangan pasar awalnya adalah P.E. kan? P.E. itu Rp10.000, misalkan Rp10.000. Kemudian kena pajak Rp500, berarti P.E. aksennya berapa? Rp10.500. Rp10.500. Berarti nyari besar pajaknya gimana cara nyarinya? P.E. aksen dikurang P.E. Atau harga setelah kena pajak dikurang harga sebelum kena pajak, gitu. Sampai di sini jelas? Nah, sekarang pertanyaan kedua saya adalah, berapa perubahan kuantitasnya? Gimana kita tahu perubahan kuantitas barangnya itu setelah kenapa pajak dan sebelum kenapa pajak? Tahunya dari mana? Q.E. dikurang Q.E. aksen. Q.E. dikurang? Q.E. aksen. Q.E. aksen. Bukan Q.E. aksen dikurang Q.E. Q.E.-nya kan pasti lebih besar daripada Q.E. aksen kan? Iya nggak? Iya. Jadi perubahan kuantitasnya adalah Q.E. dikurang Q.E. aksen. Jangan Q.E. aksen dikurang Q.E. Kalau kalian kurangkan Q.E. aksen dikurang Q.E. maka hasilnya pasti negatif, gitu. Sampai di sini jelas? Jadi konsepnya adalah untuk mengetahui besar pajaknya berarti P.E. aksen dikurang P.E. Atau harga setelah pajak dikurang harga sebelum kena pajak. Itu adalah besar pajak yang dikenakan pada satu unit barangnya. Kemudian untuk mencari berapa perubahan kuantitasnya itu adalah Q.E. dikurang Q.E. aksen. Yaitu kuantitas sebelum kena pajak dikurangi kuantitas setelah kena pajak, gitu. Karena Q.E. aksen itu pasti lebih kecil dari Q.E. Oke, saran saya adalah silakan di screenshot nanti PowerPoint-nya Evi ini dan jadikan wallpaper HP-nya ya. Atau jadikan tema dari chat WhatsApp-nya lah, atau posting di Instagram lah, atau profil WhatsApp-nya juga dipakai gambar ini agar selalu ingat ya. Ada yang mau kayak gitu? Tidak. Ya paling enggak pakai ini sebagai tema atau wallpaper dari HP-nya ya, sehingga setiap bangun pagi selalu lihat gambar ini ya. Karena gambar ini sangat penting. Oke, ada pertanyaan terkait grafik pengaruh pajak nih terhadap kesimpulan pasar? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Oke, silakan Evi lanjut ke slide berikutnya. Baik, di sini saya sudah membuat contoh soal keserimaan pasar setelah pajak. Saya bacakan. Diketahui fungsi permintaan yaitu Q-Demon sama dengan min 5P ditambah 45 dan fungsi penawaran Q-Supply yaitu 5P dikurang 15. Jika pemerintah memungut pajak sebesar 5 per unit, maka tentukan titik keseimbangan pasar setelah pajak dan gambarlah ukuran apa keseimbangan pasar setelah pajak. Cara menjawab, yang pertama kita buat dulu diketahui yaitu QD sama dengan min 5P sama 45, lanjut QS sama dengan 5P min 15, dan P yaitu pajaknya sama dengan 5. Yang pertama yang kita lakukan untuk mencari keseimbangan pasar setelah pajak yaitu mencari keseimbangan pasarnya sebelum pajak. Ada yang masih ingat untuk keseimbangan pasar sebelum pajak bagaimana caranya? Gimana teman-teman yang lain ditanya tuh sama Evi? Udah mulai marah-marah. QD sama dengan QS. Oke, baik. Di sini kita masukkan dulu QD dan QS-nya. Pasti semua sudah paham ya, karena minggu lalu saya sudah menjelaskan. Sudah paham semua untuk mencari keseimbangan pasar sebelum pajak? Sudah. Baik, kalau begitu saya lewatkan saja ya, karena di sini sudah terlihat keseimbangan pasar sebelum pajaknya, yaitu di mana PE-nya yaitu 6 dan QE-nya yaitu 15. Kita lanjut ke perhitungan keseimbangan pasar. Sebentar Evi, pelan-pelan dulu. Perhatikan ya bahwa fungsi yang kita pakai itu adalah QD ya. Tadi kan rumusnya Evi ada dua tuh, ada yang berbasis price sama berbasis kuantitas. Yang kita pakai adalah yang QD ya. Jadi, yang perhitungan yang di slide ini itu adalah perhitungan yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi, untuk menghitung pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar, pertama kali kita harus mencari dulu keseimbangan pasar awal. Artinya kita mencari keseimbangan pasar sebelum pajak. Berarti sebelum ada unsur pajak dalam keseimbangan pasar itu. Jadi, cara mencarinya adalah QD sama dengan QS. Kan itu sudah kemarin ya, minggu lalu. Kemudian dari itu, QD sama dengan QS itu nanti dapat price equilibrium. Setelah dari price equilibrium, nanti masukkan ke salah satu persamaan. Bisa masukkan ke fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Nanti akan dapat QA atau kuantitas equilibriumnya. 6,15 itu adalah titik equilibrium sebelum ada pajak. Berarti di gambar Evi tadi itu adalah yang E tanpa yang E aksen. Oke, ya sampai di sini jelas? Oke, berikutnya Evi. Yang kedua, baru kita cari keseimbangan pasar setelah pajak. Yaitu rumusnya QD sama dengan QS. Maaf, saya lupa mengisi. Min P dikurang 5. Ini yang pertama. Oke, sebelumnya Evi, tolong teman-temannya tulis dulu fungsi permintaan dan penawaran yang ada di awal tadi. Saya juga lupa nih, saya nulis juga deh. Silakan Evi buka dulu slide-nya, kembalikan dulu. Saya catat QS dan QD-nya. Teman-teman yang lain catat dulu juga ya. QD sama dengan min 5P tambah 45. QS-nya adalah 5P min 15 ya. Silakan dicatat. Oke, sudah? Oke, silakan lanjutkan Evi. Lanjut. Yaitu keseimbangan pasar setelah pajak. Yang pertama yang kita cari itu yaitu QS-aksen. Karena pajak tersebut berpengaruh pada penawaran. Maka kita pertama kali yang kita cari itu yaitu QS-aksen. Di mana kita masukkan rumusnya. Karena rumusnya yaitu A dikurang B dalam kurung, P dikurang T. Langsung kita masukkan angkanya, yaitu 5 dalam kurung, P dikurang 5, min 15. Ini dikalikan ya, 5 kali P mendapatkan hasil 5P, 5 dikali min 5 menjadi min 25. Setelah itu kita jumlahkan, karena di sini minus-minus, jadi hasilnya 5P min 4.000. Gimana? Evi sudah selesai penjelasannya? Sudah. Teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan ke Evi? Gimana? Gimana? Teman-teman yang lain? Kurang jelas Pak. Kurang jelas, oke saya bantu deh. Jadi kalau kesimbangan pasar setelah pajak itu rumusnya adalah QD sama dengan QS-aksen ya. Karena kan yang berubah adalah kurva penawaran, sedangkan kurva permintaannya tetap. Nah itu Evi lupa isi S-aksen tuh, QD sama dengan QS-aksen. Kemudian di baris kedua itu ada ditulis QS-aksen ya. Berarti itu kita mencari kurva penawaran yang setelah ada pajak. Tadi kan kurva penawarannya rumusnya adalah 5P min 15 ya. 5P min 15. Sampai di sini jelas? Jadi karena tadi di rumus Evi itu dikurangi T-nya. T-nya berapa Evi? Pajaknya berapa? 5. Nah besar pajaknya 5 ya. Kita catat dulu. Besar pajaknya itu adalah 5. T-nya sama dengan 5. Artinya setiap barang atau unit barangnya dikenakan pajak sebesar 5. Kenapa bisa 5 dalam kurung P min 5 dikurang 15 Evi? Itu baris kedua itu hati-hati ya. Baris kedua yang 5 dalam kurung P min 5 itu bukan jadi 1. Itu sebenarnya harusnya Evi tulis di bawah biar teman-teman yang nggak bingung. Itu kan ditulis kurva penawaran awal itu kan 5P min 15 ya. Karena pajaknya adalah 5 dan ini adalah basisnya kuantitas maka dikurang dengan T. Berarti min 5. Berarti harusnya adalah 5 dalam kurung P min 5. 5 dalam kurung P min 5 dikurang 15. Itulah fungsi penawaran setelah kena pajak. Jadi yang ditulis Evi QS aksen sama dengan 5 dalam kurung P min 5 kurung tutup min 15. Itu adalah fungsi penawaran setelah kena pajak. Kenapa dikurang? Karena tadi kuantitas barang akan berkurang setelah dikenakan pajak. Kenapa 5? Karena besar pajaknya adalah 5. Kalau besar pajaknya 2 berarti itu dikurang 2. Sampai di sini jelas? Paham ya? Iya Pak. Oke jadi itu diselesaikan. Jadi teman-teman yang mungkin ikuti saya ya. Atau nanti saya buatkan video yang lebih jelas. Jadi 5 dalam kurung P min 5 itu kalau dikalikan kan menjadi 5P minus 25. Dikurang 15 itu di sebelah setelah apa namanya? Tanda sama dengan berikutnya ya. Jadi 5P itu 5 dikali dalam kurung P minus 5. Itu selesaikan dengan matematika biasa menjadi 5P dikurang 25 min 15. Itu diselesaikan ya. 5P dikurang 25 min 15 berarti minus 25 dikurang 15 itu adalah 40. Itu menjadi 5P minus 40. Jadi berapa fungsi penawaran setelah kena pajak itu adalah 5P minus 40. Sampai di sini jelas? 5P minus 40 itu adalah kurva penawaran setelah kena pajak ya. Oke sampai di sini paham ya? Paham Pak. Paham Pak. Paham sekarang di baris ketiga itu FV harusnya tulis QD sama dengan QS aksen. Oke QD sama dengan QS aksen. Min 5P tambah 45 itu adalah kurva permintaan. Min 5P tambah 45 itu adalah kurva permintaan yang ada di soal di awal. Dia nggak berubah karena yang berubah hanya kurva penawaran saja. Kemudian min 5P ditambah 45 sama dengan 5P minus 40. 5P minus 40 itu adalah kurva penawaran setelah kena pajak. Sampai di sini jelas? Jadi untuk mencari kesimbangan pasar setelah pajak berarti persamaannya berubah. QD sama dengan QS aksen. QS aksen adalah kurva penawaran setelah kena pajak yaitu 5P minus 40. Oke. Nah setelah itu selesaikan deh pakai persamaan biasa, matematika biasa. Berarti nanti mendapatnya min 10P sama dengan min 8,5. Berarti PE aksen atau harga setelah kena pajak. Harga kesimbangan ya setelah kena pajak itu adalah. Sorry, harga kesimbangan pasar setelah pengaruh pajak itu menjadi 8,5. Sampai di sini jelas? Jelas Pak. Paham ya? Oke. Untuk mencari kuantitas kesimbangan setelah kena pajak, maka masukkan nilai 8,5 tadi ke fungsi penawaran yang sudah kena pajak yaitu 5P minus 40. Itu ada di bagian sebelahnya. Ada di sesi sebelahnya itu ya. QS aksen sama dengan 5P minus 40. Sama dengan 5 dalam kurung 8,5. 8,5 itu dapat dari perhitungan di kolom yang sebelahnya. Di sisi yang berlawanan tadi. Minus 40 berarti 42,5 minus 40. QA aksennya itu adalah 2,5. Sampai di sini jelas? Paham ya? Oke, jadi berapa titik koordinat untuk kesimbangan pasar setelah kena pajak? 8,5 dan 2,5. 2,5. Oke, sampai di sini jelas ya? Oke, silahkan lihat grafiknya sekarang, Evi. Ini jelasin lagi Pak? Ya, ini kan titik-titik koordinatnya ya. Jadi titik-titik koordinatnya kan perlu dicari kan. Kalau fungsi permintaan itu kan awalnya min 5P tambah 45 kan disoal ya. Jadi cari 0, QD-nya 0, P-nya 0. Kemudian fungsi penawaran yang setelah tanda panah biru adalah fungsi penawaran awal untuk membentuk kesimbangan pasar awalnya. Berarti itu adalah 5P min 15 karena disoal awalnya itu ya. Sehingga Evi buatnya kesimbangan pasar sebelum pajak itu adalah 6,15 koordinatnya. Kemudian 2 kotak yang di bawah itu adalah yang setelah kena pajak. Makanya Evi tulis QS aksen sama dengan 5P minus 40. Jadi koordinatnya adalah 8,0 dan 0, minus 40. Sehingga dia harus berpotongan di titik 8,5 dan 2,5 gitu. Sampai di sini jelas? Paham ya? Paham Pak. Oke, sekarang lihat grafiknya. Ini grafiknya, Pak. Oke, bisa jelaskan nggak Evi? Baik, saya jelaskan di sini. Sesuai dengan grafik penjelasan tadi, di mana kita buat dulu diagram partitions-nya, karena saya mempunyai P-nya yang di atas, maka dari itu kita buat grafik yang pertama, yaitu yang menentukan QD dan QS dan keseimbangan pasar sebelum pajaknya dulu. Ini yaitu di QD-nya itu 9 dengan part 5. Yang kedua yaitu untuk QS-nya yaitu 15, dihubungkan dengan titik koordinat 3, menjadi mendapatkan, hingga akhirnya mendapatkan keseimbangan pasar, yaitu 6 dihubungkan dengan 15. Ini keseimbangan pasar awal. Nah, dikarenakan adanya tadi pajak, maka dibuatkan lagi karena QS-nya berbeda, kita buatkan lagi, yaitu dengan titik koordinat 0, min 40, kita hubungkan dengan 8, 0. Ini dia. Kita tarik garisnya, dapat kita QS sesudah pajak atau QS aksen. Setelah itu kita hubungkan garis untuk mendapatkan keseimbangan pasar setelah pajaknya, yaitu dengan harga keseimbangan pasar, kuantitas keseimbangan pasar setelah pajak yaitu 2,5. Kita hubungkan dengan harga keseimbangan pasar setelah pajak, yaitu 8,5. Setelah itu kita mendapatkan titik keseimbangan pasar yang baru, yaitu E aksen, yaitu tepat bergeser ke atas. Sudah, Bapak. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan terkait gambar grafiknya itu? Gimana teman-teman yang lain? Tidak ada pertanyaan? Ya, harusnya mohon maaf, Evi. Evi harusnya gambar pakai spidol yang berbeda ya, karena kalau gambarnya seperti ini kan teman-temannya juga mungkin belum paham. Tapi saya bantu ya. Evi bisa tunjuk tanda E di tengah nggak? Eklid room awalnya nggak? Nah, itu kan yang ditunjuk Evi itu adalah titik eklid room awal sebelum ada pajak. Itu koordinat eklid roomnya adalah 6,15 sesuai hasil perhitungan tadi ya. Dan kurva penawaran awalnya adalah QS, yang koordinatnya itu adalah, mana tadi koordinatnya? dimulai dari angka 3 itu. 3 kemudian naik menjadi QS. Itu adalah kurva penawaran sebelum kena pajak. Nah, setelah dia kena pajak dan sumbu vertikalnya itu adalah yang dipakai price, maka dia akan bergeser ke atas. Oke, bergeser ke atasnya sejauh mana? Sejauh kenaikan, sejauh besar pajaknya. Pasti koordinatnya adalah selisih antara 8 dengan 3 kan? Pasti 5, 5 kenaikannya. Dengan kata lain pajaknya pasti 5. Jadi dia bergeser sejauh dari 3 ke 8 karena pajaknya 5. Dan Evi bisa tunjuk e-aksen nggak? Nah, e-aksen itu adalah titik keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak. Artinya kurva penawarannya bergeser ke atas karena harga barangnya semakin mahal. Coba lihat harga barangnya, berubah nggak sekarang? Eh, sorry, harga barangnya berubah nggak? Berubah kan, dari berapa? Dari 3 menjadi? 8. 8. Kuantitas yang barang setelah kena pajak gimana? Naik atau turun? Turun. Turun. Dari berapa ke berapa? 15 ke 2,5. Dari 15 ke 2,5. Jadi besar pajak 5 itu akan mengakibatkan penurunan kuantitas sebesar 15 dikurang 2,5. Itu penjelasannya. Oke, dan titik koordinat yang baru itu menjadi 8,5,2,5. Nah, itulah titik kesembuhan pasar yang baru setelah dikenakan pajak. Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana teman-temannya ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas ya? Jelas ya, Pak. Nanti Ety kirim PPT-nya ke grup kelas dan juga kirim ke saya ya. Eh, sorry. Kan saya udah ada di grup kelasnya. Nanti saya buatkan deh video yang saya akan melakukan perhitungan itu agar lebih jelas ya. Mungkin karena di PPT nanti teman-temannya agak bingung. Nanti saya buatkan video yang tulis tangan ya. Oke, saya rasa yang pengaruh pajak sudah jelas. Dan kita sudah bahas itu hampir satu jam ya. Kita lanjut lagi ke subsidi ya. Gimana? Teman-temannya masih kuat? Mau dilanjutkan atau gimana nih? Mau, Pak. Benar. Nanti lagi nggak ada yang diskusi, nggak ada yang nanya. Oke, saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas ya. Kan minggu depan juga masih kuliah ya. Saya kasih tugas. Karena ini matematika jadi harus mengajarkan pelan-pelan ya. Karena saya nggak tahu kondisi masing-masing mahasiswa. Evi tolong kirim PPT-nya ke grup kelas ya. Teman-teman. Tugas saya ya. Saya ngasih tugas ini aneh ya. Saya ngasih tugas. Tugas saya adalah saya akan membuatkan video perhitungan yang kurva penawaran setelah pajak ya. Nah, tugasnya teman-teman kelas 1H adalah pelajari materi di subsidi setelah pajak. Dan identifikasi pertanyaan mana yang mau ditanyakan saat kuliah minggu depan ya. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jadi minggu depan Evi masih presentasi ya. Yaitu materinya adalah pengaruh subsidi. Pengaruh subsidi terhadap, terhadap apa? Keseimbangan pasar. Oke, dan satu lagi materinya adalah keseimbangan dua jenis barang ya, Evi ya. Tolong ditambahkan PPT-nya. Keseimbangan dua jenis barang ya. Bapak. Gimana, Evi? Jelas? Jelas, Pak. Oke, jadi materi minggu depan adalah pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar dan keseimbangan pasar dua jenis barang. Jadi, tolong teman-teman kelas 1H pelajari materi itu. Kalau sampai diskusinya nggak ada, alias nggak ada yang bertanya, atau nggak ada yang menjawab, atau nggak ada yang menanggapi, berarti kita berhenti kuliah minggu depan. Oke, ini harus tegak saya ya. Nanti tugas saya adalah saya akan membuatkan video yang perhitungannya Evi tadi ya. Yang di PPT itu akan salah saya salin dalam bentuk video. Sehingga semua teman-teman bisa mengikuti proses perhitungan. Gimana, sepakat semua? Sepakat. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Karena saya nggak yakin nih semuanya mengerti yang barusan kita bahas hampir satu jam ini. Oke, jadi kita lanjutkan minggu depan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar dan keseimbangan pasar dua jenis barang. Tugas saya adalah saya akan membuatkan video untuk kelas 1H ini perhitungannya ya, video perhitungan yang Evi tadi jelaskan. Sampai di sini jelas? Sepakat ya? Jadi, tolong memenuhi kewajibannya juga saya akan memenuhi. Karena dalam sebuah hubungan itu kepercayaan dan tanggung jawab itu sangat penting ya. Kalau ada yang menghianati salah satu, awas ya. Saya nggak akan mungkin berhianat nih. Tapi kelas 1H hati-hati nih. Kalau minggu depan nggak ada yang diskusi, Kenny sampai nggak bicara. Kenny mana, Kenny nih? Kenny mana, Kenny? Kalau sampai Kenny, Dodi, Suryawan, yang cowok-cowok itu nggak ada yang menanggapi, berarti saat itu kita selesai kuliah. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke. Jelas, Bapak. Ya, nanti saya tahu materinya agak susah. Mungkin bagi teman-teman yang belum mendapat materi ini, atau mungkin karena kualitas sinyalnya kurang baik, mungkin dia sampai di rumahnya nanti ada jeda gitu, ya nanti akan saya upload ini di YouTube. Tolong pelajari ya. Dicatat materi-materi yang penting, dan dicari materi di internet, belajar memandiri, kalau ada yang belum jelas, itu ditanyakan saat kuliah. Oke, jelas ya materi minggu depan, itu adalah pengaruh subsidi terhadap kesimbangan pasar, dan kesimbangan pasar dua jenis barang. Yang tetap presentasi adalah Evi ya? Iya, Pak. Oke, Evi ini udah double kill dia. Udah double kill, udah savage, udah maniak, bentar lagi godlike udah dia. Artinya presentasi Evi semua. Oke. Tapi nanti minggu, kenapa Evi? Mohon maaf Bapak, untuk kesimbangan pasar dua jenis barang itu, langsung dimasukkan ke pengaruh pajak? Nggak, nggak, dipisahkan, dipisahkan. Tidak ada pengaruh pajak dan subsidi. Kesimbangan pasar dua jenis barang tanpa pajak dan subsidi ya. Baik Bapak. Oke. Pesan saya ke teman-teman yang lain, tolong sebelum kuliah, atau untuk mata kuliah yang lain, tolong dibaca ya materi-materi di internet, di YouTube, atau cari di Google itu sudah banyak. Misalkan, minggu depan materi kita ini ya, nah itu tolong dicari dulu, dibaca sebelum kuliah, kemudian dicatat apa yang harus ditanyakan ke dosennya, atau ditanyakan ke teman yang presentasi itu dicatat, catatan itu disimpan, nanti dibaca lagi dan seterusnya gitu. Kan sekarang udah kuliah ya, jadi metode belajarnya harus berbeda, apalagi kita kuliah daring, saya tidak bisa mengawasi saat kuliah, apakah Kenny paham, apakah yang lain paham, kan saya nggak tahu. Jadi karena ini kuliah daring, saya minta teman-teman kelas 1H untuk belajar mandiri, cari materinya, kemudian baca, jika ada yang belum jelas, itu ditanyakan saat kuliah. Tujuan kuliah itu kan bukan untuk diam, tapi untuk bertanya, sehingga dari belum bisa menjadi bisa, dari belum tahu jadi tahu. Tolong dimanfaatkan ya, kesempatan untuk kuliah ini, karena kalian sudah sangat beruntung bisa kuliah. Karena ada teman-teman lain di luar sana yang juga bisa kuliah, tapi karena suatu kondisi dan hal, dia belum bisa mencapai cita-citanya untuk kuliah. Jadi pesan saya, tolong teman-teman 1H ini semangat belajar, manfaatkan kesempatan kuliah ini untuk benar-benar bisa menimba ilmu. Jadi motivasi terbesar itu dari dalam diri sendiri, bukan dari saya. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya punya pertanyaan, Pak. Apa, Ivi? Silahkan. Terima kasih yang minggu lalu, untuk manfaat keseimbangan pasarnya itu. Oh, quiznya ya. Quiznya, saya lupa bahas quiznya ini, karena quiznya ada semua sibuk ya, jadi nggak sempat-sempat. Pertanyaan pertama, Pak, Ivi? Pertanyaan pertamanya. Pertanyaan pertama, apa manfaat dari keseimbangan pasar? Nah, ada yang bisa jawab nggak, teman-temannya? Manfaat keseimbangan pasar adalah gimana? Oke, pertanyaan kedua, Pak Ivi. Siapakah yang diuntungkan dari adanya keseimbangan pasar ini? Apakah penjual atau pembeli itu sendiri? Oke, yang kedua. Siapakah yang diuntungkan dari adanya keseimbangan pasar? Pembeli atau penjual? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Ya, dua-duanya. Sama-sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkan. Baik pembeli atau penjual, itu sama-sama menguntungkan dari adanya keseimbangan pasar. Itulah alasan, eh sorry, itulah jawaban juga untuk nomor satu. Oke. Yang ketiga apa, Ivi, pertanyaannya? Yang ketiga, contoh penerapan adanya keseimbangan pasar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ivi, apa jawabannya? Saya mengambil yaitu kegiatan petani dengan konsumen, di mana petani ini bertindak sebagai produser. Sederhana, kegiatannya apa? Nggak usah dijelasin prosesnya. Kegiatannya apa? Jual-beli sayur mayur. Oke, yang lain ada nggak? Apa contoh penerapan kesimbangan pasar dalam kehidupan sehari-hari? Menjual baksu. Ya, menjual baksu itu gimana dia? Gimana? Bisa dijelasin nggak dia? Menurut saya, jawaban saya apa ya? Iya, masa jawabannya kayaknya? Nggak tahu benar salahnya. Konsumen yang ingin membeli... Eh, soto, Pak, maaf, bukan baksu. Ya, soto. Sekarang nggak soto baksu, Pak. Konsumen yang ingin membeli soto dengan jumlah 5 mangkuk dan penjual soto mempunyai soto tersebut 5 mangkuk, maka transaksi barang akan terjadi karena jumlah atau kuantitas soto yang diminta dengan jumlah soto yang ditawarkan seimbang. Begitu pula dengan konsumen soto yang ingin membeli soto dengan harga 5 ribu per mangkuk dan produksi menjual soto tersebut 5 ribu per mangkuk, maka akan menjadi transaksi antara penjual soto dan pembeli. Karena harga soto yang diminta dengan harga yang ditawarkan seimbang. Kasus ini merupakan contoh keseimbangan pasar karena tidak ada pihak yang merasa dirudukan dan antara jumlah atau kuantitas dan harga berada pada titik keseimbangan. Itu menurut saya, Pak. Sotonya pakai telur nggak? Pakai ceker nggak sotonya? Tidak dijelaskan. Pernah ke pasar nggak semua? Ke pasar-pasar yang ada di desa gitu? Pernah. Pernah lihat orang tawar-menawar nggak? Pernah. Pernah. Nah, kira-kira tujuan tawar-menawar itu untuk apa tuh? Untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan apa? Harga. Harga. Harga yang diinginkan. Harga yang diinginkan. Berarti tawar-menawar itu cara membentuk kesimbangan pasar nggak? Iya. Iya. Ya, coba dipikirkan lah. Nah, coba lihat ibu bapaknya besok ke pasar ikut ya. Bu, Pak ikut ke pasar gitu ya. Mau ngapain? Mau lihat orang tawar-menawar? Coba deh perhatikan ya. Bener nggak tawar-menawar itu adalah cara untuk mencapai kesimbangan pasar ya. Coba dicek besok. Saya nggak mau kasih tahu jawabannya ya. Coba dianalisa ya. Oke, Evi ada pertanyaan lagi nggak? Oh, belum bapak. Itu saja. Oke, yang lain? Oke, nanti coba kita pikirkan apakah suatu yang tadi dibeli dea itu ada telur atau ceker ayamnya ya? Dan apakah ada cool-nya di sana, di suatunya dea? Itu pertanyaan kuis berikutnya ya. Apakah ada telur atau ceker di suatunya dea? Oke, kalau nggak ada, kita sudahi aja ya kuliah hari ini ya. Jadi minggu depan yang wajib bertanya itu adalah Kenny, kemudian Dodi, Gabriel, kemudian Mardianta, Suryawan. Itu wajib bertanya itu minggu depan ya. Materinya pengaruh subsidi terhadap kesimbangan pasar dan kesimbangan pasar dua jenis barang ya. Para boy band di kelas 1H nanti harus bertanya minggu depan. Masing-masing satu orang harus bertanya ya. Oke, kalau tidak ada kita sudahi ya. Semoga sehat selalu, kita ketemu minggu depan ya. Terima kasih ya.